siapa insan wadah roba dan menjadikan siapa insan santu manusia serana pada kami Allah matalan matalan pada gambaran pada perkumpamaan wanasinya dan lupa siapa insan kolkohu pada kejadiannya kolkohu pada kejadiannya atau penciptaannya selain dari menambang kepada Allah penentang yang nyata ternyata manusia itu juga menjadikan perumpamaan perumpamaan untuk Allah gambaran-gambaran untuk Allah maksudnya Allah dipersebutuhkan dengan sesuatu yang lain mereka menjadikan perhala menjadikan patung kemudian dituhankan berarti namanya membuat kabaran-kabaran pada Allah membuat sesuatu sesembahan-sesembahan selain Allah menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah harusnya hanya Allah yang patut disembah yang pantas disembah la ilah 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 tetapi mereka menjadikan sesuatu yang lain disembah juga disamakan dengan Allah ini kan berarti benar-benar tidak keterlaluan harusnya menuhankan kepada Allah tapi menuhankan kepada selain Allah ya bukan hanya patung bukan hanya berhala bukan hanya benda-benda ya makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah juga disuhankan yang sesama manusia sesama hamba Allah yang punya kewajiban sama menyembah kepada Allah pun disuhankan juga ya dianggap itu sebagai Tuhan padahal makhluknya Allah ciptaannya Allah ini berarti mereka sudah musrik ya silik Allah yang menciptakan disamakan dengan yang diciptakan kemudian mereka lupa dengan penciptaannya lupa dengan kejadiannya dulu dari apa lali marangkurwo ceksinani olah berkata siapa insan menziapakan yuhni yang yang menghidupkan yang dapat menghidupkan ala'idoma pada tulang tulang-pelulang wahiyah sedangkan izom sedangkan tulang romimun hancur lebur romimun hancur lebur atau menggusuk si mereka manusia-manusia itu mengatakan siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-pelulang yang sudah hancur lebur tulang-pelulang yang sudah musuk ya sudah hancur luluh dimakan kacing sudah campur dengan tanah sudah tidak jelas bentuknya siapa yang bisa menghidupkan lagi seperti semula musuk seperti semula seperti kejadian manusia sebelum mati siapa yang bisa ini omongan mereka nah mereka lupa lupa dengan penciptaan mereka itu ya kan lah dulunya kan mereka juga tidak ada itu tidak ada dulunya terus menjadi ada lahir di dunia siapa itu yang menciptakan harusnya ingat itu sehingga kalau ada tulang-pelulang sudah hancur lebur sudah luluh tercampur dengan tanah sumpama itu nanti kehidupan kembali ya gampang Allah yang menghidupkan sama dengan ketika Allah dulu menciptakan manusia pertama kali tadinya tidak ada jadi ada kemudian mati oleh Allah dihidupkan lagi ya gampang nah harus jangan begitu tapi mereka lupa lupa dengan kejadiannya mereka lupa dengan bagaimana dulu mereka diciptakan sehingga ngomong seperti itu kalau sudah dari tulang-pelulang sudah hancur siapa yang bisa menciptakan lagi siapa yang bisa membangkitkan kembali menciptakan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih